Ada yang bilang sih begitu, katanya banyak kecelakaan nih, memang kalau datanya memang terlihat semakin terus meningkat nih Mas Rian. Bener nggak sih, lagi nggak baik-baik aja nih, lagi ada masalah nih. Gimana nih Mas Rian? Terima kasih, Pak Surya. Jadi pertama, kalau dari cerita geometrik jalan, atau dari kan menghubungkannya dengan kondisi, apa ya tadi dibilang, mistis gitu. Terus kemudian dihubungkan dengan data 200 meter. Ntar dulu, 200 meter itu orang bayanginnya 200 meter itu tinggi. Ya iya, kalau tegak lurus kan. Nah ini kan nangai. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Dan pasti si pembuat jalan, itu kan sudah ada auditnya, sudah ada cara mengukur atau parameter-parameter tertentu, bagaimana kita turun di 200 meter yang aman. Kalau ada yang bilang bahwa, oh ini 200 meter, ini berarti nggak aman. Itu sama aja mempertanyakan, kayak dukungan si tinjau lawi, kenapa harus muter gitu, itu kenapa nggak lurus ya. Nih, jadinya kan. Loh, itu ada yang bilang tuh, bahwa ada yang numpang ya. Kalau temannya yang numpang nggak apa-apa. Nah, balik lagi. Dari sisi kendaraan, dari sisi jalanannya, seharusnya sudah aman. Tanpa-tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, namanya bitora road safety, siapapun perlu bertanggung jawab. Dari sini, kita sendiri bagaimana kemudian untuk mengemudikan kendaraan, kan teknisnya seperti itu. Nah, kalau termasuk bagaimana kita sebagai pengemudi angkutan berat, angkutan barang, itu bagaimana kita lurus belajar. Apa sih yang harus kita pelajari? Karena kasus tersebut memang banyak. Kalau mengacu, kalau kita lihat dari data yang, statistik transportasi darat Indonesia, dari tahun 2019 sampai 2022, kalau kita lihat, kita selalu bilang, kecelakaan sepeda motor itu adalah yang paling besar. Tapi, ternyata, yang kedua setelah motor itu adalah perc. Itu faktanya. Terima kasih telah menonton!